Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 selamat menikmati keunginan malah ikan menjauh manusia keunginan malah ikan menjauh manusia jadi secara menjauh besar Allah mencintakan makhluk berhidup bermacam-macam ada manusia ada hewan tumbuhan bernaip segala tapi kita lihat secara pembentukan makhluk Allah secara dari sebesar ada di ada di satu ada yang dinamakan dengan manusia kedua ada yang dinamakan dengan malah ikan dan yang ketiga ada yang dinamakan jiu jiu tentu apa namusia hal biasa kita 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 itu ada yang dinamakan dengan jiu manusia malah ikan jiu hal 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 Di sana diberikan hukum oleh Tuhan dan Nabi kepada Sayyidina Amin. Jadi kita kuasiat rumus Lomba ini adalah pesan-pesan. Kuasiat-kuasiat dari bagi Tuhan dan Nabi kepada siapa? Kepada Sayyidina Amin. Jadi intinya kuasiat kepada Sayyidina Amin. Tapi umumnya ini kuasiat untuk kita semua. Nah dalam kitab kuasiat rumus Lomba dikatakan sebenarnya malah kita itu iri. Ingin seperti manusia dan manusia. Di ciptaan Allah secara terus besar itu ada manusia, ada jin, ada malaikat. Malaikat sifatnya benar terus, tidak pernah menentang, tidak melebih untuk ikan, tidak mengkurang. Jadi kalau ada malaikat yang tugasnya tawak, tawak, mulai dari diciptakan sampai sekarang. Ada tugas malaikat yang disuruh zikir dan mulai diciptakan sampai tanpa batas dikit. Ada yang mengunggu aras, menunggu aras. Ada yang mengirimkan kunjam tugasnya, mengirimkan kunjam, kelebihan dari diciptakan. Itu tugas malaikat. Jadi malaikat itu benar terus, tidak melebihkan, tidak menerang. Ada yang mengunggu aras. Ada yang terbuat jin. Ada jin tiga ya. Ada jin yang baik. Ada jin yang jahat. Jin yang jahat diantarannya. Iblis dan seorang. Sama itu tadi kaum Agrobalo nanti. Tapi yang benar-benar pun tidak mau menuruti keinginan dan perintah Allah s.w.t. Kenapa Iblis awal pangkal Iblis dijadikan makhluk terbutuh oleh Allah s.w.t. Dan kalau Iblis mempunyai satu sifat yang ingin menyahai Allah, yaitu sifat apa? Sifat sahur atau sahur. Ya Iblis. Kusyukuri A dan Maka saja. Iblis dan Iblis. Ketika Allah memutakan. Allah setelah menciptakan anak B maluk-maluk. Kalian harus bersudut kepada siapa? Kepada A dan Maka saja. Semua makhluk pada waktu itu bersudut kepada A dan Maka. Iblis ada satu makhluk Allah. Yang membangkang, yang sombong kepada Allah. Itu namanya Iblis. Ila Iblis. Aba wasrafbaro. Wa kanan al-kampiri. Jadi si Iblis ini tidak mau disuruh. Disuruh untuk apa? Bersudut kepada A dan Maka. Bersudut kepada A dan Maka. Tunggu-tunggu saya bersudut kepada A dan Maka. A dan Maka. A dan Maka. Saya diciptakan dari A dan Maka. Adam. Muliaanankah tanah pun seperti apa? Dengan api. Muliaan api. Tanah yang paling ditinjam dibawa sedangkan api. Jauh lebih berharga. estão lebih terhormat daripada Ba. Dan melaksanakan Perintah Wasafah Nah ini yang kedua Selain mudah Dosanya Iblis itu Istikbar Apa istikbar itu Som Som Dulu kalau Adam Ketika melaksanakan dosa kepada Allah Adam Kalian silahkan Adam Kamu sama Hawa Makan nih di surga Mau apapun Jenis buah-buahan silahkan Jenis daun-daunan silahkan Apapun silahkan Fasilitas yang ada di surga Silahkan nikmati Makan Dengan sebaik-baiknya Ila kecuali Awas Sampai ada satu mohon Jangan kau letak Apalagi memakan Memakan Sampai singkat cerita Adang terboda Terboda oleh siapa Terboda oleh siapa Terboda oleh siapa Terboda oleh siapa Tidak terboda oleh siapa Tidak terboda oleh siapa Terboda oleh siapa Tentang buah ini adalah buah yang tidak langsung oleh Allah s.w.t. Apa yang dilaksanakan? Ada beda dengan Iblis. Kalau Iblis ini, apa? Wastakbang. Enggak melaksanakan tugas dari Allah setelah enggak, Wastakbang merasa sombong. Tapi nabi ada ketika tidak melaksanakan tugas dari Allah, Ia langsung tobat. Kembali lagi kepada Allah s.w.t. Bukannya tak kacau, bukannya sombong. Berasa adab itu ketika melanggar aturan Allah. Oh, ini dosa. Kembali lagi kepada Allah, tobat kepada Allah. Bahkan ada satu tobat yang ada-ada yang diabadikan di dalam Al-Quran. Terus, nanti ada bahkan dalam kisah hampir 100 tahun sampai 1000 tahun, bermenadab, bertopat kepada Allah, melanggar satu aturan Allah. Bertopat kepada Allah, Allah, Al-Fatihah 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 menjaga pintu surga, diam saja di pintu surga sampai sekarang. Ada yang tugasnya menunggu pintu neraka, diam saja sampai sekarang. Ada yang tugasnya sangi, sangi sampai sekarang. Ada yang tugasnya berdoa, berzikir, tidak melaksanakan variasi-variatif ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para malaikat itu iri dengan manusia. Satu, karena di dalam manusia itu ada yang dinamakan dengan apa? Dengan sholat lima waktu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat lima waktu, sebenarnya para malaikat itu iri. Ingin seperti manusia, manusia. Ingin bisa melaksanakan sholat. Karena tugas manusia itu terbatas, tugas malaikat itu cuma satu. Kalau satu ditugaskan itu. Ada malaikat mencabut nyawa, tugasnya itu mencabut nyawanya. Jadi kalau manusia ada yang dinamakan dengan ibadah, sholat. yang kedua, katanya. Wah hujallah satil ulama. Manusia ini yang jadi iri oleh para malaikat, karena manusia ini suka berkumpul dengan para ulama. Kita semakin dekat dengan para ulama. Semakin akrab dengan para ulama. Apa yang diperintah oleh para ulama, kita laksanakan. Ini menjadi sebuah keirian. Iri Jibril juga. Iri Jibril seperti manusia. Karena manusia ini selalu bisa berkumpul berkata di majlis ilmu ataupun majlis lainnya dengan para ulama. Yang ketiga, apa lagi? Yang ketiga, apa lagi? Yang ketiga, apa lagi? Yang ketiga, apa lagi? Yang ketiga, yang membuat iri marahingan dari manusia ini? Jadi, kalau manusia ini ada tradisi, ada budaya menengok orang sakit. Saling tengok ada yang sakit. Tidak malaikat, karena malaikat itu enggak ada yang sakit. Jadi, tidak ada yang saling tengok-tengokkan. Nah, beda dengan manusia. Manusia itu saling tengok. Ada yang sakit menjemuh. Didoakan. Apalagi membawa oleh orang. Oleh. Bawa. Tua orang-tua orang. Sambil. Tidak malaikat. Didoakan. Gimana doakan? Gimana doakan? Gimana doakan menjemuh orang sakit? Nah, ini yang membuat dirima Price. Dalam kehidupan manusia ini Ternyata ada saling tengok Menengok, saling siarok Yang sakit Yang sembuh menengok Yang sakit Malaikat itu tidak bisa menengok Tidak ada cerita Malaikat itu sakit Malaikat itu Makhluk setanam Makhluk monoton Makhluk yang Seperti begitu Kalau Allah ciptakan seperti itu Ya Malaikat seperti Tapi di manusia ada sakit Ada sembuh Nah ketika kita sembuh Menengok orang sakit Ketika sakit didoakan Nah ini membuat ingin Para Malaikat juga seperti manusia Lalu yang keempat apa Wadas jimil Janazah Jadi si manusia ini Yang keempat ada Mengantarkan jenazah Jenazah Malaikat Malaikat itu Tidak ada yang meninggal Tidak ada yang meninggal Malaikat itu ketika Diciptakan Terus Abani selamat Tapi di manusia ada yang meninggal Ketika meninggal Diantarkan jenazah 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 kehidupan malaikat tidak ada saling memberi tidak bisa memberi air menerimakan masing-masing para malaikat itu yang membuat diri para malaikat dan yang terakhir yang ke-7 yang membuat keinginan para malaikat ingin seperti manusia itu apa? wa sulhi mi bainal innai bisa meleleh mendamekan dua orang yang terselit mendamekan dua orang yang terselit jadi bisa itu gelut, 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 gelut lagi gelut lagi, gelut lagi, gelut lantai langsung terselit luar muda istikmah kere kusaua kere kusauan mau salingin ketika manusia bisa mendamekan orang ini yang membuat iri para malaikat Malaikat juga ingin bisa berlaku seperti manusia Bisa menggamaikan kalau ada orang yang sedang berlaku Dan pergamaian ini begitu didukungkan oleh para malaikat Coba menyebutkan Jadi apa yang menguat ini malaikat ingin seperti manusia itu? Satu Sholat berjamaah Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Yang kelima Yang tenang Dua Tiga Empat Empat Enam Dua 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.